Intro 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 karena ada perbedaan waktu makasar GMT plus 8 sedang Surabaya lokal timenya adalah GMT plus 7 oke jadi sebelum kita mengerjakan kita juga harus mengetahui perbedaan waktu dari contoh di atas ini yang sebelumnya saya beri contoh dengan kasus yang ini perbedaannya adalah karena ada masalah perbedaan waktu antara makasar dengan Surabaya Anda lihat makasar plus 8 Surabaya plus 7 karena kita berlayar ke barat perbedaan waktunya 1 jam karena kita ke barat maka harus dimundurkan 1 jam perbedaannya 1 jam maka mundur 1 jam selanjutnya kita aplikasikan ke data distance dengan data kecepatan kita masukkan 420 nautical mile dibagi 12 ke 0 hasilnya adalah 35 jam durasi ok ok durasi layar selama 35 jam ok karena berangkat jam 10 lewat 30 kita untuk mengetahui jam berapa dan tanggal berapa sampai disana maka kita kita bisa menambahkan dengan kemudian waktu tiba waktu tiba jadi durasi layar kita tambahkan jam jam berangkat jam berangkat ok karena ada perbedaan waktu kita kurangi 1 jam karena ada perbedaan waktu ok ok durasi layar selama 30 35 jam ditambah 10 30 10 30 ini kita ubah menjadi bilangan desimal 10,5 jadi 10,5 kita masukkan ke sini 10,5 dikurangi perbedaan waktu mundur 1 jam ketemunya 45,5 dikurangi mundur 1 jam yaitu 44,5 jam ok untuk mendapatkan waktu dan tanggal ini kita harus ubah kita ubah menjadi hari kita konversi ke hari konversi konversi menjadi jadi hari ok jadinya 44,5 hours atau jam kita bagi menjadi 20 dengan 24 jam hasilnya hasilnya hari 80 85 jadi 1,85 hari jadi 1,85 hari kita ambil angkat kita ambil angkat depannya untuk ditambahkan ke tanggal berangkatnya tanggal berangkatnya tanggal berangkat kita tambahkan 1 1 maka ketemu tanggal tiba di Surabaya jadi tanggal berangkatnya 10 Oktober 2017 2017 kita tambahkan 1 1 hari maka hasilnya tanggal 11 Oktober 2017 jadi ITE nya sekitar tanggal 11 Oktober 2017 yang belum adalah jam tiba nya karena ini sudah dikurangi 1 maka ini menjadi 0,85 hari 0,85 hari kita rubah menjadi jam dan menit untuk merubahnya kita konversi menjadi jam maka 0,85 hari kita kalikan 24 jam hasilnya adalah jam 20,5 maka tibanya jam 20 malam kita tulis di sini jam 20 malam terus 0,5 ini kita konversi konversi menjadi menit menit maka 0,5 kita kalikan 60 yang hasilnya adalah 30 menit maka finalnya tibanya adalah jam 20 30 local time karena kita sudah dapatkan jamnya kita pindahkan ke sini 20 30 local time jadi sederangannya seperti ini perhitungannya finalnya jam 20 30 tibanya tanggalnya adalah tanggal 11 Oktober 2017 salah satu catatan apabila kita kita berlayar 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 west bone maka mundur jam dikurangi dikurangi kalau kita is bone maka kita maju jam kita tambahkan ini catatan untuk yang berlayar ke barat ke ini untuk berlayar ke timur seperti kasusnya yang sekarang dari timur ke barat west bone jadi mundur jam nanti misalnya kebalikannya dari Surabaya ke Makassar maka kita tambahkan satu jam maka formulasinya disini kita tambahkan untuk mendapatkan final base ITE estimasi yang terbaiknya oke terima kasih semoga ini bermanfaat untuk anda jangan lupa like dan subscribe terima kasih sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati terima kasih